Soal Separahan untuk warga Nahdiin Jalan Pilkada Serenah Ya pilih Gunakan haknya dengan sebaik-baiknya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Enggak akan ada Acara Nanti sudah Udah belkada itu ada, kakal 28 ada pertemuan tentang masalah-masalah pesantren di sini. Soal pertemuan sama Pak Jokowi, apakah ada arahan dari Islam? Saya kira itu selaturahmi biasa. Saya enggak tahu. Pesan umat, agar tidak ada dukun, Pesan umat, agar tidak ada dukun? Semua kita ini sebagai orang mu'min, semua itu berdasarkan pada syariat. Apa yang menurut syariat diperkulihkan, kita jalankan apa yang tidak ada. Jangan ngarang-ngarang sendiri, jangan bikin percaya pada hal-hal yang dibuat orang di luar syariat. Bisa menyalurkan suara di mana? Kenapa? Saya kira di sini, biasanya. Ada TPS di situ. Kalian di situ. Biasanya oleh Jabra, biasanya pake-pake orang deket di sebelah sini. Biasanya di sini lah. Biasanya, kalau enggak dipilih tempat lain, ya. Biasanya di sebelah sini. Terus menjelang pencobrolsan, apakah Gus Yanis selalu okim atau mendapatkan pesan khusus? Siapa? Gus Yanis. Saya lama enggak ketemu, saya pulang juga belum ketemu. Terus kalau pembahasan yang sama Pak Jokowi itu emang enggak ada informasi? Saya enggak ada informasi. Dia itu silaturahmi GG, Pak Jokowi kan. Dia dekat dengan GG dan lain sebagainya. Biasalah. Dari BPNU enggak ada arahan nombor? Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada perintah gitu ya? Terkait pertemuan di sana? Enggak ada. Enggak ada perintah khusus. Enggak mau silaturahim. Saya kira Pak Jokowi juga mungkin membuka pintu siapa aja kapan saja. Saya kira bisa menemui beliau ya. Tidak ada perintah lah. Eh, tidak perlu. Tidak ada perintah yang jika itu. Tidak ada perintah. Terima kasih. Saya ada perintah dan berada perintah. Dan saya kira-pertahankan. Saya ada perintah. Saya perintah. Saya pula-pertahankan saya. Terima kasih.